Hai iya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dekat-dekat kepada perkara-perkara yang syubhaat dari seharba innawi Insyaallah semuanya tahu siapapun yang mengembala dekat area larana yushaku anyar ta'afi waman ra'a hawlal hima yushaku anyar ta'afi'iyyanku wa syubhaat hati-hati dengan perkara-perkara yang syubhaat jangan degen-degen syubhaat itu perkara-perkara bisa bisa banyak makna perkara yang pertama maknanya adalah perkara-perkara yang halal haramnya belum jelas Hai itu mana pertama makna kedua halal haramnya diperselisihkan dan kita itu ragu kedua-duanya Hai yang pertama belum jelas kalau mana pertama halal haramnya belum jelas berarti tidak ada syubhaat bagi para mustahidin tidak ada syubhaat kalau kita sudah bertanya hukum hal tersebut kepada para ulama oleh para ulama dijelaskan ini halal ini haram 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 halal 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 jelas enggak ada yang syubhaat itu makna pertama salah satu maknanya juga adalah ini perkara diperselisihkan halal haramnya dan kita itu tetap ragu di hati kita itu ragu mau ngambil yang halal juga ragu ngambil yang haram apalagi itu termasuk syubhaat sebisa mungkin dihindarkan sebisa mungkin dihindari Hai para ulama mencontohkan sebisa mungkin menghindari interaksi jual beli interaksi masalah duit dengan orang-orang yang hartanya tercampur halal haram jadi orang ada penghasilan haramnya apa dia suka judi Atau terkenal korupsi cuma belum ditangkap aja sama KPK itu orang dia jadi pejabat mungkin pelayan masyarakat tapi gampang disuap Hai cuma dia punya gaji gajinya halal suapnya haram nyampur kan nyampur kita nggak tahu pas dengan kita duitnya mana yang bakal dikasih kalau bisa dihindari sebaiknya dihindari sebaiknya sebaiknya karena bagian dari menghindari yang syubhaat kalau haram semua jelas bukan syubhaat orang memang kerjaannya mohon maaf mencuri penadah penadah barang curian barang rempokan terus kemudian di dijual diedarkan itu jelas-jelas haram Nah itu tidak boleh kita berinteraksi dengannya karena jelas-jelas haram apa konsekuensi syubhaat itu yang pertama yang terbiasa makan syubhaat interaksi dengan syubhaat kebiasaan akan terjerumus kepada yang haram kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu film-film itu ya ada yang ngubah sih ada tapi mayoritasnya syubhaat iya bandar tercampur antara yang kulit dan yang tidak film yang kebanyakan biasanya terjerumus kepada yang haram itu konsekuensinya makanya ya sebesar mungkin hindari yang syubhaat-syubhaat ini terus kemudian yang kedua konsekuensinya kadang ada konsekuensi kalau butuhnya makanan imam al-haramain al-juwaini itu seorang yang alim sekali saking alimnya kalau menulis buku nggak semua ulama bisa memahaminya nggak semua pelajar bisa menerangkan kitab imam al-haramain kalau nggak percaya kalau orangnya orang yang ngeyel coba orangnya tak suruh itu jelaskan ke saya kitab al-burha fi usul fiqih kita perujukan utama dalam usul fiqih nama kitabnya al-burha karya imam al-haramain silahkan jelaskan kepada saya kalau engkau hebat sakit hebatnya imam terus kalau kurang buktinya lagi ada saya kitabnya juga kitab nihayatil notelat itu kitab dua puluhan silit saya ingat saya dicetak oleh Darul Minhajj jedah itu rujukan utama di fiqih syafiainya rujukan utamanya ayo baca jelaskan ke saya bahasanya begitu tinggi sastranya begitu luar biasa di atas rata-rata dan kebanyakan ulama kalau ngomong nggak pernah belibet beliau hidup dari awal jadi ulama sampai tua ruta nggak pernah belibet ngomongnya plek 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 enak sekali belibet sekali seumur hidupnya terus kemudian pernah ditanyakan kok pernah sampai saat itu belibet kata beliau bisa jadi itu gara-gara dulu saat saya kecil orang tua saya lagi nggak ada lagi nggak ada di rumah saya ditinggalkan sama budak zaman dulu kan budak banyaknya budak cuma budak-budak bapak saya itu nggak ada sedang nyusui sayangnya nangis haus anak kecil kan lapar ingin disusui nah karena nangis terus nggak ada susu ada budak tetangga yang lagi nyusui anak kasihan ke saya saya diambil disusui oleh budak tadi biar biar nggak nangis terus ya bener begitu nyusui saya diem katanya gitu tapi baru beberapa sedotan juga bapak saya dan emak saya datang langsung saya diambil diambil ditanya tadi kamu nusui anak saya udah izin ketuk majikanmu belum ketuanmu belum belum berarti nggak boleh kamu itu punya tuanmu langsung mulut saya dirogoh sama bapak saya dimuntahit tapi masih ada sisanya itulah mungkin yang membuat saya kemarin pernah gelipet ketika kamu Hai Masya Allah ya Hai cuma udah dikeluarin masih ada sih bisa lah Bagaimana kalau anak dikasih makan haram Hai karena kadang diajak sholat males diajari jilpapan juga males diajari kebaikan juga malas biasanya gitu diajari ngaji sulit sekali nyambung-nyambung mungkin dari kecil terbiasa makan barang haram Rasul sabda kan kululah minna batangin suhtin banaru awlah biha semua daging yang tumbuh dari barang haram yang paling cocok tempatnya adalah neraka jadi diusahakan hindari barang-barang subhat karena biasanya mengetahkan kepada yang haram ya tadi kan karena nggak tahu orangnya kan subhat jadinya cuma kata bapaknya imam haram enggak itu enggak subhat haramkan gitu jadi diusahakan hindari yang subhat karena ada efek secara pertumbuhan juga secara kecerdasan secara apa secara kecerdasan keagamaan itu juga ada efeknya makanya imam menawawi itu jadi imam yang luar biasa Masya Allah ya sampai bukunya kita kaji menawawi abadi ya itu salah satu ikhtiar tirakat yang beliau lakukan tidak mau makan perkara-perkara subhat imam menawawi itu kalau bahasa kita sekarang sekolahnya gratis bahkan dapat biaya dari pemerintah cuma namanya pemerintah zaman dulu saya tidak ngomong zaman sekarang ya zaman dulu itu pemerintah kadang-kadang kadang-kadang narik pajak semua ditarikin pajak padahal hukum asal narik pajak itu haram dari pajak itu dipakai untuk membangun negara memberi biaya siswa membiayai pendidikan apa-apa nah imam menawawi nggak mau imam menawawi hanya mau makan dari kiriman dari kiriman bapaknya karena bapaknya Syaraf itu Pak Syaraf Yahya bin Syaraf Pak Syaraf itu hanya ngambil harta yang halal untuk dikirimkan ke imam nawawi yang belajar itulah yang diimamkan kalau dapat dari pemerintah nggak mau gitu paham ya walaupun selamat ini kalau diteruskan selamat menikmati selamat menikmati